Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tak kurang satu apapun serta tetap selalu semangat belajar Nah anak-anak, pada kali ini kita akan membahas mengenai materi pergerakan nasional pada masa pendudukan Jepang adapun tujuan pembelajarannya setelah kalian mempelajari materi ini diharapkan nantinya kalian mampu menjelaskan bagaimana Jepang menguasai Indonesia, menjelaskan bagaimana prosesnya kemudian kalian mampu menjelaskan tentang kebijakan pemerintah militer Jepang di Indonesia serta nantinya kalian mampu menjelaskan beberapa bentuk perjuangan kaum pergerakan pada zaman Jepang Nah bagaimana materinya? Mari kita simak Nah anak-anak, untuk yang pertama itu mengenai proses Jepang menguasai Indonesia Kalian bisa lihat gambar berikut ini Kira-kira gambar ini menggambarkan tentang apa? Ada yang tahu? Nah anak-anak, gambar ini adalah di mana Jepang melakukan penyerangan terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor yaitu pada 7 Desember 1941 Nah mengapa Jepang melakukan hal ini? Hal ini adalah langkah awal Jepang kemudian Jepang melakukan hal ini adalah sebagai bentuk antisipasi Jepang untuk mencegah armada Amerika Serikat melakukan tindakan militer terhadap kekaisaran Jepang terhadap negara Jepang Nah jadi dia melakukan antisipasi dulu untuk negaranya sebelum dia melakukan penjelajahan ke negara-negara Asia Nah setelah Jepang itu berhasil memborbardir pangkalan militer Amerika Serikat disitulah mulai si Jepang masuk ke negara-negara Asia termasuklah Indonesia Nah kalian coba perhatikan ini adalah gambar peta gerakan tentara Jepang masuk ke Indonesia Nah jadi pada saat Jepang itu masuk ke Indonesia ada 3 tempat penting pendaratan Jepang yaitu ada di Kalimantan, Sumatera, dan Jawa Nah anak-anak kenapa? kok 3 tempat penting pendaratan Jepang itu Kalimantan, Sumatera, dan Jawa Nah karena Jepang menganggap bahwa tempat tersebut adalah tempat yang strategis untuk menguasai Indonesia Selain itu 3 lokasi tersebut itu merupakan pusat perkembangan politik dan ekonomi pada saat itu Nah tadi kan si Jepang sudah memborbardir pangkalan Amerika Serikat barulah dia memulai perjalanannya masuk ke negara-negara Asia termasuklah ke Indonesia dimana perjalanannya dimulai itu pada 11 Januari 1942 yaitu Jepang mendaratkan pasukannya di Tarakan, Kalimantan Timur Nah kemudian Jepang juga menduduki kota minyak yaitu Malikpapan pada 24 Januari 1942 setelah menduduki Tarakan dan Balikpapan selanjutnya itu Jepang menduduki kota-kota lainnya di Kalimantan Nah anak-anak tidak sampai disitu Jepang juga berhasil menguasai Palembang pada 16 Februari 1942 Setelah menguasai Palembang itu Jepang menyerang Pulau Jawa Pulau Jawa yang merupakan pusat pemerintahan Belanda Nah jadi anak-anak kalian harus tahu bahwa ketika Jepang masuk ke Indonesia di Indonesia itu ada Belanda yang masih menjajah Indonesia Nah jadi selama Jepang ingin menguasai kota-kota di Indonesia selama itu juga Jepang juga melakukan pertempuran kepada Belanda supaya si Belanda ini tahluk dan menyerah sehingga nanti Indonesia itu bisa dikuasai sama Jepang Nah jadi si Jepang ini menyerang Pulau Jawa yang merupakan pusat pemerintahan Belanda pada saat itu Kemudian Batavia yang sekarang disebut Jakarta itu sebagai pusat perkembangan Pulau Jawa berhasil dikuasai Jepang pada 1 Maret 1942 Nah setelah melakukan berbagai pertempuran antara Jepang dengan Belanda karena Jepang ingin menguasai Indonesia Belanda akhirnya menyerah tanpa syarat kepada Jepang pada 8 Maret 1942 di Kalijati, Subang, Jawa Barat Surat perjanjian serah terima ke dua belah pihak itu ditanda tangani oleh Letnan Jenderal Terpurten yaitu Panglima Angkatan Perang Belanda dan diserahkan kepada Letnan Jenderal Imamura yaitu pimpinan pasukan Jepang Nah saat itulah seluruh Indonesia berada di bawah kekuasaan Jepang Nah jadi begitulah anak-anak bagaimana prosesnya Jepang itu bisa menguasai Indonesia Kemudian kita next kepada kebijakan pemerintah militer Jepang di Indonesia Nah anak-anak setelah si Jepang ini menguasai Indonesia tadi Jepang melakukan pembagian tiga daerah pemerintahan militer di Indonesia Pemerintahan militernya dibagi jadi tiga daerah di antaranya Pemerintahan Angkatan Darat Tentara 25 untuk Sumatra dengan pusat di Bukit Tinggi Sumatra Barat kemudian Pemerintahan Angkatan Darat Tentara 16 untuk Jawa dan Madura dengan pusat di Jakarta serta Pemerintahan Angkatan Laut yaitu Armada Selatan 2 untuk daerah Sulawesi Kalimantan dan Maluku dengan pusat di Makassar Nah kemudian tidak hanya sampai disitu ada kebijakan-kebijakan lain Jepang yang diterapkan di Indonesia Nah apa saja yuk kita simak Nah anak-anak for real information sebelum adanya kebijakan-kebijakan lain yang dilakukan Jepang di Indonesia pada awal pendudukan Jepang itu Jepang menyebarkan propaganda yang menarik apa sih propaganda propaganda itu adalah janji manis janji-janji manis seperti seakan-akan Jepang ini baik kepada rakyat Indonesia padahal ternyata dibalik kebaikan itu dia menyimpan maksud yaitu ingin menguasai Indonesia Nah apa saja propaganda atau janji manis Jepang kepada rakyat Indonesia diantaranya adalah rakyat Indonesia itu boleh mengibarkan bendera merah putih tapi di samping bendera Jepang terus boleh menggunakan bendera Indonesia diberi kemudahan dalam melakukan ibadah serta boleh menyanyikan lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya cuman bersama dengan lagu kebangsaan Jepang yaitu Kimigayo Nah anak-anak ternyata propaganda yang dilakukan Belanda ini kan gak berjalan lama ya iyalah karena itu tadi adalah janji-janji manis sebenarnya awal-awal mula si Jepang ini menarik simpati rakyat Indonesia Nah setelah propaganda ini dijalankan hanya sesaat hanya sementara ya propaganda ini tidak diberjalankan lama kemudian General Imamura ya yaitu pimpinan Jepang itu mengubah semua kebijakannya ya yaitu mereka menerapkan berbagai kebijakan-kebijakan diantaranya kebijakan di bidang politik kebijakan di bidang ekonomi kebijakan di bidang sosial dan kebijakan di bidang militer nah kebijakan-kebijakan yang mereka terapkan setelah mereka melakukan propaganda ini kita akan bahas ya dimulai dari kebijakan bidang politik nah anak-anak kebijakan bidang politik yang dilakukan Jepang adalah membentuk organisasi-organisasi untuk kepentingan Jepang diantaranya adalah nah nih kalian coba lihat gambar ini kalian tahu gak ini gambar apa ini adalah gambar jargon gerakan 3A Jepang nah jadi organisasi pertama yang dilakukan Jepang atau dibentuk Jepang itu adalah gerakan 3A nah gerakan 3A ini merupakan usaha yang pertama kali dilakukan Jepang untuk memikat dan mencari dukungan ya untuk membantu kemenangannya dalam rangka pembentukan negara Asia Timuraya apa itu negara Asia Timuraya adalah negara-negara di Asia di bawah pimpinan Jepang nah jadi Jepang itu ingin membuat negara-negara Asia itu di bawah kepemimpinannya nah dia ingin mendapatkan mencari dukungan mencari bantuan untuk mewujudkan mimpinya ini dibentuknya lah gerakan 3A nah semboyan dari gerakan 3A itu adalah kalian lihat tulisan yang di samping kiri Asia ini nah semboyannya adalah dimana Jepang itu adalah sebagai cahaya bagi Asia kemudian Jepang sebagai pelindung Asia dan Jepang sebagai pemimpin Asia nah itu adalah semboyan semboyan gerakan 3A yang dilakukan Jepang untuk menarik simpati penduduk dan lokasi dan tokoh masyarakat sekitar untuk mewujudkan apa usahanya yaitu membangun negara-negara Asia di bawah kepemimpinan Jepang nah tapi ternyata anak-anak dalam perkembangannya gerakan 3A ini kurang berhasil nah sehingga gerakan 3A itu dibubarkan pada 1943 oh iya anak-anak gerakan 3A ini itu dipimpin oleh Hihoshi Shimizu yaitu propagandis dari Jepang dan Mr. Shamsuddin dari Indonesia nah ketika gerakan 3A ini dibubarkan karena dianggap kurang berhasil kemudian itu Jepang membentuk lagi organisasi baru gerakan baru yaitu pusat tenaga rakyat atau putra nah gerakan putra ini dibentuk pada 1 Maret 1943 nah gerakan putra ini dipimpin oleh tokoh-tokoh nasional yang sering disebut 4 serangkai yaitu Soekarno Muhammad Hatta Mas Mansur dan Kihajar Dewantara nah anak-anak gerakan gerakan 3A ini ternyata dalam perkembangannya itu Jepang mengetahui bahwa ternyata tokoh-tokoh pemimpin gerakan 3A ini menggunakan organisasi putra ini maksud ibu tokoh-tokoh pusat tenaga rakyat ini ya putra ini dalam perkembangannya ternyata Jepang tahu bahwa si tokoh-tokoh 4 serangkai ini menggunakan organisasi putra ini untuk kepentingan kemerdekaan Indonesia atau kepentingan memerdekakan Indonesia jadi secara terselubung ternyata tokoh-tokoh nasional kita ini 4 serangkai ini dalam organisasi putra ini membentuk satu kesatuan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia nah tapi kegiatan-kegiatan mereka dalam kegiatan-kegiatan tokoh nasional ini ya yang terselubung diketahui oleh Jepang nah sehingga putra atau pusat tenaga rakyat juga dibubarkan pada 1944 nah kemudian sebagai penggantinya si Jepang mendirikan Jawa Hokokai atau Gerakan Kebaktian Jawa ya Jawa Hokokai ini didirikan pada 8 Januari 1944 gerakan ini berdiri langsung di bawah pengawasan para pejabat Jepang nah ada pun tujuan pokoknya yaitu Jawa Hokokai ini adalah untuk menggalang dukungan untuk rela berkorban demi pemerintah Jepang ya jadi dengan ada gerakan ini ya gerakan Jawa Hokokai ini diharapkan rakyat Indonesia mau berkorban ya taruhan nyawa untuk si Jepang gitu untuk melaksanakan tugas-tugas si Jepang nah selain itu kebijakan pemerintah militer Jepang di bidang politik adalah diantaranya dengan mengganti Miyai menjadi Masyumi apa itu Miyai ini adalah Majelis Islam A'la Indonesia itu diganti dengan Majelis Syuruh Muslimin Indonesia nah cara-cara ini adalah dilakukan Jepang untuk menarik simpati rakyat Indonesia untuk rela berkorban ya melaksanakan tugas demi kepentingan si Jepang nah inilah hal-hal yang dilakukan Jepang dalam bidang politik saat menguasai Indonesia nah kemudian di bidang ekonomi apa saja mari kita simak nah anak-anak kebijakan pemerintah militer Jepang di bidang ekonomi pada saat menguasai Indonesia adalah pada saat itu si Jepang itu mengeksploitasi kekayaan alam mengeksploitasi menguasai mengkeruk kekayaan alam nah apa saja yang dieksploitasi anak-anak diantaranya adalah petani wajib setor hasil panen jagung dan padi untuk konsumsi untuk kebutuhan pangan kebutuhan makanan si Jepang kemudian penebangan hutan besar-besaran untuk keperluan industri alat perang contohnya adalah kayu jati misalnya untuk membuat tangkai senjata Jepang pada saat itu kemudian perkebunan yang tidak ada kaitannya dengan keperluan Jepang dimusnahkan seperti salah satunya adalah perkebunan tembakau di Sumatera dimusnahkan karena tidak ada kaitannya dengan kebutuhan Jepang kemudian penyerahan ternak untuk keperluan konsumsi atau pangan si Jepang anak-anak adanya eksploitasi kekayaan alam atau hasil-hasil yang berupa hasil-hasil alam yang harus dieksploitasi Jepang pada saat itu menimbulkan fenomena kemiskinan musibah kelaparan dan penyakit busung lapar rakyat Indonesia jadi begitulah bagaimana kebijakan pemerintah militer Jepang dalam bidang ekonomi yang sangat-sangat menyengsarakan rakyat Indonesia pada saat itu oke next kita akan bahas kebijakan di bidang sosial kebijakan pemerintah militer Jepang di bidang sosial anak-anak diantaranya yang pertama adalah pembentukan rukun tetangga atau RT nah anak-anak jadi pada saat itu rakyat Indonesia itu dikerahkan ya kan dikerahkan untuk bekerja gitu untuk bekerja meskipun kerjanya kerja paksa ya nah jadi dengan adanya pengerahan penduduk yang begitu banyak yang besar jumlahnya maka disitu si Jepang itu berinisiatif ya untuk membentuk rukun tetangga nah tujuannya adalah supaya nantinya pengerahan apa pengerahan kerja masyarakat itu bisa dibagi secara efektif dan juga bisa diawasi bagaimana aktivitas masyarakat itu mereka kerja enggak jadi dibentuklah rukun tetangga agar dipandang atau agar lebih mudah untuk mengerahkan dan menguasai atau mengawasi aktivitas masyarakat pada saat itu yang kerja nah kemudian selain membentuk rukun tetangga si Jepang membentuk yang namanya romusa apa itu romusa romusa itu adalah kerja paksa nah kalau Belanda kerja paksanya itu disebut dengan kerja rodi tapi kalau di Jepang kerja paksanya disebut dengan romusa nah jadi romusa ini mereka yaitu rakyat Indonesia dipaksa untuk bekerja berat tanpa mendapatkan makanan minuman dan jaminan kesehatan yang layak nah begitulah kekejaman Jepang ya terhadap tenaga romusa yang dimana pada akhirnya menyebabkan rakyat Indonesia itu mengalami kesulitan kesulitan bahkan hingga kematian ya iyalah karena disuruh kerja paksa tanpa adanya jaminan kesehatan makanan dan minuman yang layak nah itulah kebijakan pemerintah militer Jepang di bidang sosial selanjutnya kebijakan Jepang di bidang militer nah anak-anak kebijakan pemerintah militer Jepang di bidang militer adalah juga dengan apa namanya membentuk berbagai organisasi yang bersifat semi-militer diantaranya adalah organisasi barisan pemuda atau Senendan nah Senendan ini adalah organisasi barisan pemuda yang dibentuk 9 Maret 1943 nih tujuannya adalah awalnya nih si Jepang mengatakan kepada rakyat Indonesia tujuan berdirinya Senendan ini adalah untuk mendidik dan melatih para pemuda agar mempertahankan tanah airnya dengan kekuatan sendiri supaya rakyat Indonesia mau bergabung dalam barisan pemuda Senendan ini padahal ternyata maksud Jepang adanya organisasi ini adalah untuk membantu militer Jepang dalam menghadapi pasukan sekutu siapa itu pasukan sekutu pasukan sekutu itu adalah Inggris Pancis Amerika yang pada saat itu juga masih berusaha untuk menguasai Indonesia nah jadi Jepang membuat organisasi semi-militer supaya nanti pemuda Indonesia itu membantu Jepang untuk menghadapi pasukan sekutu yang menguasai Indonesia nah tapi dengan iming-iming kalau ternyata organisasi ini dibuat untuk melatih pemuda Indonesia untuk mempertahankan tanah airnya gitu loh yang ibu bilang tadi janji-janji manis nah selain itu kebijakan Jepang di bidang militer membentuk Fujinkai nah Fujinkai ini adalah himpunan kaum wanita di atas 15 tahun nah jadi pada saat itu wanita-wanita yang berumur 15 tahun ke atas itu diberi latihan-latihan militer nah Fujinkai ini dibentuk pada bulan Agustus 1943 1943 selain itu juga ada Keibodan ya Keibodan ini dibentuk pada 29 April 1943 nah anggotanya itu terdiri atas para pemuda usia 23 sampai 25 tahun tugasnya adalah sebagai pembantu polisi yang berjaga atau yang bertugas menjaga lalu lintas keamanan sebagai mata-mata dan lainnya yaitu untuk mempermudah atau membantu tugas-tugas si Jepang pada saat itu nah selanjutnya juga ada Heiho ada Heiho atau pembantu prajurit Jepang jadi organisasi Heiho ini merupakan organisasi prajurit pembantu tentara Jepang Heiho ini awalnya dimaksudkan untuk membantu pekerjaan kasar militer Jepang seperti membangun kubu dan parit pertahanan menjaga tahanan dan lain-lain nah dalam perkembangannya seiring makin sengitnya pertempuran Heiho dipersenjatai dan dilatih untuk diterjunkan di medan perang Heiho sampai dipersenjatai dan dilatih untuk diterjunkan di medan perang bahkan hingga ke Morotai dan Burma menjelang akhir pendudukan Jepang di Indonesia jumlah pasukan Heiho ini diperkirakan 42.000 orang dengan lebih setengahnya itu berada di pulau Jawa nah Heiho ini dibubarkan oleh panitia persiapan kemerdekaan Indonesia setelah Jepang menyerah kepada Belanda nah kemudian anak-anak setelah si Heiho ini si Jepang juga dalam bidang militer itu membentuk yang namanya peta pembela tanah air nah anak-anak peta itu dibentuk pada 3 Oktober 1945 nah peta ini merupakan pasukan bersenjata yang memperoleh pendidikan militer secara khusus dari Jepang nah supaya nantinya diharapkan peta ini bisa membantu Jepang untuk melawan Belanda nah anak-anak dalam perkembangannya beberapa anggota peta ini ternyata mulai kecewa terhadap pemerintah bala tentara Jepang nah kecewaan itu berujung meletusnya pemberontakan jadi anggota-anggota peta itu berontak yaitu pemberontakan peta terjadi di Blitar pada 14 Februari 1945 yang dipimpin oleh Supriyadi nah pemberontakan itu dipicu karena kekejaman Jepang dalam memperlakukan para pemuda yang dijadikan tenaga romusa nah anak-anak begitulah bagaimana kebijakan-kebijakan Jepang pada saat menguasai Indonesia dalam berbagai bidang nah kita akan bahas mengenai sikap kaum pergerakan pada saat menghadapi penjajahan Jepang yang pertama anak-anak sikap kaum pergerakan adalah memanfaatkan organisasi bentukan Jepang jadi kan disini bangsa Indonesia itu melakukan berbagai upaya untuk menanggapi kebijakan yang Jepang buat tadi propaganda-propaganda yang dibuat oleh Jepang tadi itu sama sekali tidak memengaruhi para tokoh perjuangan nah bagaimanapun ternyata tokoh-tokoh kita rakyat Indonesia itu sadar bahwa Jepang adalah penjajah nah bahkan mereka ini memanfaatkan organisasi organisasi Jepang ini sebagai batu loncatan untuk meraih Indonesia merdeka ya jadi yang pertama bentuk-bentuk perjuangan mereka adalah yang pertama itu memanfaatkan organisasi bentukan Jepang ya dimana tokoh-tokohnya yaitu diantaranya adalah tokoh 4 serangkai ini mereka memanfaatkan yang tadi putra ya organisasi putra itu sebagai sarana komunikasi dengan rakyat nah setelah 4 serangkai ini memanfaatkan putra sebagai sarana komunikasi dengan rakyat kemudian putra ini dijadikan para pemuda Indonesia sebagai ajang kampanye nasional nah kemudian pemerintah Jepang pun menyadari hal tersebut dan akhirnya memubarkan putra diganti dengan barisan pelopor sama seperti putra barisan pelopor yang dipimpin Soekarno ini pun selalu mengampanyekan perjuangan jadi organisasi-organisasi yang dibentuk Jepang itu dimanfaatkan oleh tokoh-tokoh pergerakan nasional kita ya demi mencapai Indonesia merdeka disitulah mereka apa ibaratnya membuat pertemuan-pertemuan terselubung gitu demi untuk mencapai tujuan Indonesia merdeka selain itu gerakan bawah tanah gerakan bawah tanah merupakan perjuangan melalui kegiatan-kegiatan tidak resmi atau tanpa pengetahuan Jepang yaitu gerakan sembunyi-sembunyi nah jadi pada saat itu tokoh-tokoh perjuangan kita itu menggunakan tempat-tempat strategi seperti asrama pemuda untuk melakukan pertemuan-pertemuan penggalangan semangat kemerdekaan dan bentuk suatu negara terus mereka kobarkan melalui gerakan bawah tanah itu yaitu gerakan secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan Jepang ada pun tokoh-tokoh yang masuk dalam gerakan bawah tanah adalah Sultan Syahrir Ahmad Subarjo Sukarni Amaramis Wikana Hairul Saleh dan Amir Syafruddin nah jadi Jepang pada saat itu melakukan gerakan bawah tanah yaitu gerakan sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan Jepang demi mencapai penggalangan semangat Indonesia merdeka nah itulah salah satu caranya dengan melakukan gerakan bawah tanah gerakan sembunyi-sembunyi selain itu apa yang kamu pergerakan lakukan dalam pada saat Jepang penjajah Indonesia diantaranya adalah dengan melakukan perlawanan bersenjata diantaranya adalah perlawanan yang dilakukan bangsa Indonesia yaitu perlawanan Aceh pada 10 November 1942 melawan penjajahan Jepang kemudian perlawanan Singaparna Jawa Barat 24 Februari 1944 dan perlawanan Indramayu Jawa Barat pada Juli 1944 serta perlawanan PETA di Blitar Jawa Timur nah anak-anak perlawanan PETA merupakan perlawanan terbesar yang dilakukan rakyat Indonesia pada masa penjajahan Jepang perlawanan ini dipimpin Supriyadi seorang komandan PETA tanggal 14 Februari 1945 perlawanan dipadamkan Jepang karena persiapan Supriyadi dan kawan-kawan yang kurang matang nah namun disinilah perlawanan perlawanan atau perjuangan perjuangan kaum pergerakan yang harus kita hargai dimana mereka rela berkorban dengan segala cara demi mencapai Indonesia merdeka nah itulah tadi anak-anak bagaimana proses Jepang menguasai Indonesia kemudian kebijakan-kebijakan Jepang saat berada di Indonesia saat berkuasa di Indonesia dan bagaimana sikap kaum pergerakan yang berjuang demi Indonesia merdeka dalam menghadapi penjajah Jepang jadi inilah kesimpulan materi kita pada video pembelajaran kali ini nah anak-anak kalian bisa baca kesimpulannya anak-anak materi yang ibu jelaskan tidak sampai disini saja kalian bisa mengeksplore kalian bisa mencari yang lebih lagi di berbagai sumber terpercaya kalian cari lagi kalian eksplore lagi materi materi ini lebih dalam lagi ada pun hal-hal yang ingin kalian tanyakan atau kalian diskusikan kalian boleh diskusikan kepada ibu oke anak-anak sekian materi tentang bagaimana Jepang bagaimana pergerakan nasional pada masa pendudukan Jepang nanti kita akan bahas tentang materi-materi yaitu materi terakhir kita mengenai perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan Jepang di video selanjutnya tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajar see you selanjutnya selanjutnya Terima kasih sudah menonton!